Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaku firmanya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyatnya hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya. Ini saatnya untuk bangkit dan bersinar bagi Tuhan. Aku, kamu, dan kita semua adalah pahlawan-pahlawan di dalam kegerakan Tuhan. Maka dari itu, selamat datang di dalam Leadership Conference 2020, Gereja Mawar Syaron, Regional Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Shalom semuanya, saya di sini nggak sendirian. Ada seseorang yang akan memberikan informasi seputar Elkon hari ini. Let's check this out! Halo O'Girls, perkenalkan saya Rere, dan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kali ini. Nah, di sesi kali ini adalah sesi yang spesial karena sesi ini diperuntukkan khusus untuk kamu, para Army of God. Di sesi hari ini, kita akan mengikuti dua sesi yang Powerful, Awesome, Bombastis, dan Daybug. Dan pastinya sesi ini akan memberkati dan memperlengkapi setiap kita, para pemimpin dan juga kamu. Iya, kamu yang bakalan jadi pemimpin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita siapkan hati supaya kita bisa mengikuti sesi sampai akhir dengan fokus. Dan jangan lupa ya, siapkan catatan supaya kita bisa mencatat poin-poin penting yang ada pada sesi kali ini. Sekian informasi kali ini. Enjoy the session and God bless you! Pester Anita Veronika adalah asisten gembala GMS Regional Jawa Tengah dan DIY. Seorang wanita pemberani yang memiliki semangat untuk memenangkan jiwa-jiwa terhilang dan pemuritan. Sejak remaja, aktif dalam menjauhan jiwa di sekolah dan kampus, baik melalui KKR maupun penginjilan pribadi. Memiliki kerinduan yang sangat besar untuk membangkitkan ribuan pemimpin, membuatnya berfokus kepada pemuritan, pelatihan, dan mentoring kepemimpinan. Mari kita sambut, Pester Anita Veronika. Halo para peserta Elkon, di mana saja Anda berada. Saya percaya firman Tuhan ini bagi Anda. Dan mari kita sama-sama dibangkitkan jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Oke, hari ini saya akan berikan judul para penerus mandat Kristus. Kalau di firman Tuhan ini adalah murid-murid Kristus, 12 rasul. Tapi bagi masa kita yang sekarang ini itu siapa? Itu adalah kita. Saya dan kamu sekalian, kalian semuanya. Oke, kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-16. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-13. Oke, kita baca bersama-sama ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah kita mau belajar dulu, ini apa yang terjadi. Jadi sebelum peristiwa ini, ada peristiwa-peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang buta di Bethsaida. Kemudian menyembuhkan orang tuli. Nah setelah proses penyembuhan itu, setelah terjadi mujizat kesembuhan di mana-mana, pada saat itu Yesus pergi ke daerah Kaisarea. Di sana daerah Kaisarea ini adalah tempat di mana bukan orang-orang Yahudi. Jadi jelas kenapa Yesus pergi ke sana? Nah berarti bukan dalam tujuan pelayanan, bukan dalam tujuan berkotbah, atau dalam tujuan untuk pelayanan mendoakan orang dan sebagainya. Tapi pada saat itu itu waktu khusus spesial, di mana Yesus pergi, istilahnya spend time begitu bersama dengan murid-muridnya. Karena kenapa? Begini, pada masa saat itu, masa penderitaan dan kematian Yesus ketika peristiwa itu, itu sudah dekat. Jadi masa itu adalah masa yang sangat berarti untuk apa? Untuk Yesus bisa ambil waktu dekat dengan murid-muridnya, dan menyampaikan hal yang berharga, taruh fondasi di hidup para murid. Nah kalau Anda baca di sini, sebenarnya pengakuan Petrus yang luar biasa itu, itu ada dalam tiga kitab Injil. Di Injil yang lainnya, di Lukas juga ada, di Markus juga ada, tapi khusus yang ini itu mencatat ada spesifik, yaitu tentang apa? Pengakuan Petrus beserta dengan reward atau upahnya. Nah pengakuan Petrus atau reward, atau upah yang didapat dari Petrus ini, itu lahir dari apa? Dari kepercayaannya si Petrus kepada Allah. Jadi oleh sebab itu, orang muda, jangan pernah iri lihat hidup orang lain misalnya begini. Wah mereka hidup seenaknya saja, mereka jatuh bangun dalam dosa, loh kok saya, saya ini harus hidup sungguh-sungguh jangan iri. Karena kenapa? Kepercayaan kita, itu ada reward, ada upahnya. Hal yang kita kerjakan, kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan, itu ada reward, ada upahnya. Dan yang melihat adalah siapa? Adalah Allah. Nah sama juga dengan pengakuan Petrus, itu ada reward, ada upahnya. Yang lahir dari mana? Pengakuan ini lahir dari kepercayaannya kepada Allah. Nah sedangkan di masa itu juga, ada pihak lain, yaitu orang-orang Farisi, dan alih-alih Taurat, itu mereka adalah menuntut kepada Yesus, saya minta tanda, mana tanda, mana mujizat, bahkan mereka, mereka menolak keras, mereka menolak Yesus. Karena kenapa? Karena itu lahir dari ketidakpercayaan mereka. Nah pada masa itu, saya mau ceritakan dulu, daerah Kaisarea ini, di mana, tempat di mana mereka berada pada saat itu, itu begini, Herodes Agung, itu membangun kuil yang paling modern pada saat itu, untuk satu, untuk menghormati Kaisar. Sehingga, orang-orang pada masa itu, mereka menyembah dua hal, yang satu mereka menyembah alam, apa saja yang di alam ini, yang dianggap sesuatu yang wah megah, itu mereka sembah, dan yang kedua, mereka menyembah manusia, yaitu siapa? Yaitu Kaisar. Nah pada saat itu, oleh sebab itu, di tengah orang-orang tadi, yang menganggap Allah itu adalah Allah-Allah yang lain itu, bisa jadi yang di alam, atau yaitu manusia, yaitu Kaisar, Yesus bertanya, menurut kamu, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah jawaban para murid ini bermacam-macam, di ayat ke-14, yuk kita baca, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada yang pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Nah bagi orang lain, Yesus itu adalah nabi, salah satunya adalah siapa? Yeremia. Yang kalau Anda baca tentang Alkitab, di Alkitab tentang Yeremia, di masanya loh, Yeremia itu, tidak dihargai sebagai nabi, di masa selama hidupnya. Tapi pada masa itu, ketika Yesus mengatakan ini, dia dianggap sebagai salah satu nabi terbesar, dan bagi orang-orang juga pada masa itu, Yesus adalah siapa? Yohanes Pembaptis, padahal jelas loh, ada Yohanes Pembaptis, kok Yesus dianggap Yohanes Pembaptis? Orang-orang ini adalah orang-orang yang buta tentang Kristus. Mereka tidak mengenal Kristus Sang Mesias yang sebenarnya, tapi bagi Yesus, bagi orang lain mungkin, Yesus melihat orang lain menganggap mungkin, Yesus itu tidak dikenal oleh mereka. Yesus mungkin tidak berharga bagi mereka, Yesus mungkin diolok-olok bagi mereka, tapi ingat, yang itu bagi Yesus tidaklah penting, karena kenapa? Bagi Yesus yang penting adalah bagaimana respon kita para murid, tentang siapakah Yesus. Oleh sebab itu, kita anak-anak Tuhan seharusnya kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Katakan sama-sama dengan saya, murid-murid Kristus yang sejati. Jadilah murid Kristus yang sejati. Ayat 15, selalu Yesus bertanya kepada mereka, oke, kata orang siapa aku ini, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Nah buat Yesus, kata orang lain tadi yang berbagai macam, oke, terserah mereka anggap, karena kenapa? Mereka buta akan Kristus. Mereka tidak mengenal dekat akan Kristus, tapi ini jawaban, ini yang Yesus tunggu. Apakah Yesus itu tidak tahu isi hati murid-murid? Apakah Yesus itu tidak tahu dalam pikiran mereka? Yesus tahu. Yesus dapat membaca hati mereka, tapi dia suka mendengar apa yang mereka katakan, yang lahir dari keyakinan mereka, keluar dari mulut mereka. Nah itulah sebabnya jawaban dari Petrus ini, disambut Yesus dengan suka cita. Karena kenapa? Mereka sudah mengenalnya, mereka sudah tahu akan dia. Oleh sebab itu, yang pertama tadi, jadilah murid Kristus yang sejati. Tapi jangan stop berhenti di situ. Yang kedua adalah, bertumbuhlah dalam pengenalan dan kedekatan dengan halah. Itulah yang membuat kita menjadi berbeda. Bukan murid Kristen yang murid-murid cuma label saja, atau status saja, atau jabatan saja, yang menjadikan murid Kristus adalah sejati, adalah tahap yang kedua berikutnya juga. Adalah apa? Bertumbuh dalam pengenalan dan kedekatan dengan Allah. Ayat ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah yang lain tadi menganggap dia, tidak ada satu pun keluar dari lidah orang lain, atau mulut orang lain, bahwa dia adalah Kristus atau Mesias. Tetapi dari murid ini, dari dua belas orang ini, keluar satu kata, keyakinan bahwa engkau, dia, Yesus adalah siapa? Kristus adalah Mesias, adalah juru selamat. Nah kalau teman-teman lihat semuanya, kalian lihat semuanya, ini bukan pertama kalinya sebenarnya, Petrus mengatakan keyakinannya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat ke-41 sampai ke-45, dan dalam Yohanes pasal ke-6, ayat ke-69, Petrus ini sudah pernah mengatakan loh, kalau ya engkau adalah Mesias. Tapi yang membuat pernyataan kali ini berbeda, adalah begini, bukan hanya sekedar kesannya saja, bahwa dia adalah Mesias. Tapi perkataannya ini, pernyataannya ini adalah apa? Lahir setelah kenapa? Setelah selama berbulan-bulan, mungkin belasan bulan, maksimal tiga setengah tahun tentunya, karena kenapa? Tiga setengah tahun Yesus pelayanan, kemudian dia menyerahkan nyawanya, dan mati, dan bangkit, dan terangkat ke surga, tapi setelah berbulan-bulan bersama dengan Yesus, mendengarkan ajarannya, menerima nilai-nilai yang daripadanya, melihat karya-karyanya yang ajaib, mujizat yang dilakukan, dan kesadaran akan kekuatan yang luar biasa, dan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, dan kasih yang semakin hari semakin bertambah, yaitu apa? Kesan yang awal tadi telah bertumbuh, dari waktu ke waktu, menjadi pengenalan akan Tuhan, dan akhirnya lahir keyakinan yang teguh, bahwa dia adalah Kristus dan Mesias. Itu bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh. Yesus pernah menolak antusiasme dari rakyat yang berkata, Hosana gitu ya, Hosana Raja. Yesus pernah menolak diangkat jadi Raja bagi mereka, tapi perkataan Petrus ini, perkataannya dari lubuk hati, perkataan dari kepercayaan dan iman dan keyakinan, yang lahir dari pengenalan akan Tuhan, itu ditanggapi dengan sukacita, oleh siapa? Oleh Tuhan. Memang betul pemahaman Petrus belum sempurna, karena kenapa? Begini loh, pemahaman kita tentang Tuhan belum sempurna, tapi itu akan terus menerus lewat apa? Lewat pengajaran, lewat nilai, oleh sebab itu perlunya kita dimuridkan, perlunya kita dibimbing, supaya kenapa? Pengenalan kita kepada Allah, semakin hari semakin bertambah. Juga kita punya pengalaman kedekatan dengan Tuhan, semakin hari semakin apa? Semakin bertambah. Dan terutama lewat karya roh kudus, yang apa yang memimpin kita kepada semua kebenaran. Oleh sebab itu ini rewardnya, ini upahnya, ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan apa? Bapakku yang di surga. Surga. Jadi kalau sampai kita bisa mengenal dia, kalau sampai kita ini bisa menerima kasih karunianya, bahkan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, ingat ini baik-baik, itu merupakan wahyu dari Allah, itu merupakan pemberian dari Allah. Jadi bahkan untuk kita bisa menerima Yesus, itu karya Allah. Untuk kita bisa mengenal Allah, itu karya Allah. Untuk kita bisa bertumbuh di dalam Allah, itu karya roh kudus dalam kehidupan kita, karya Allah dalam kehidupan kita. Pengakuan imannya, itu bukanlah hasil dari pengajaran, hanya sekedar pengajaran manusia. Atau istilahnya studi dari manusia, bukan, tapi lahir dari Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara semuanya, ayo kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Karena kenapa disikatakan berbahagia. Kalau orang bilang bodoh bagi orang, kalau misalnya hidup di dunia, apalagi di masa muda, wah yang lain hidup seenaknya, tapi engkau jaga hidup sungguh-sungguh. Bahkan memberi dirimu untuk melayani Tuhan. Bahkan memberi dirimu untuk menghabiskan waktumu yang luang. Selain kuliah, selain sekolah, mungkin selain bekerja. Engkau memuridkan, engkau menjangkau jiwa dan sebagainya. Di setengah orang lain mungkin sipu dengan kesenangannya sendiri. Orang lain menyebuk engkau tidak berbahagia, tapi dengarkan ini baik-baik. Pengenalan akan Allah, pertumbuhan akan Allah, pengenalan akan Kristus. Yesus katakan berbahagialah engkau. Oleh sebab itu, jangan abekan saja. Apa kata orang? Abekan katakan engkau sia-siam, masa mudamu ini engkau habiskan untuk melayani, untuk memuridkan, untuk menjangkau jiwa dan sebagainya. Abekan saja. Karena kenapa? Kita hidup di muka bumi ini sementara. Perhatikan apa kata Tuhan, karena kenapa berbahagia kita. Bukan hanya sekedar di bumi, tapi berbahagia kita akan kekal selama-lamanya. Nah yang berikutnya, yang ketiga, ini bagian yang sangat-sangat penting. Tadi yang pertama, betul kita harus menjadi murid Kristus yang sejati. Yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang menjadikan kehendak Kristus menjadi kehendak kita, yang kita mau sungguh-sungguh melayani dia dengan sungguh-sungguh, yang kedua kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Tapi yang ketiga, ini juga penting, yaitu menerima kepercayaan Allah. Itu reward kita, itu upah kita. Sama juga seperti itu reward Petrus. Setelah Yesus katakan berbahagia engkau Simon, Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dia lanjutkan berbahagia, kenapa? Karena ada upah di bumi ini juga yang menantinya. Upah itu apa? Ayo baca sama-sama ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah perkataan Yesus ini, itu bukan lagi tentang dirinya saja. Tapi perkataannya ini, tentang apa? Tentang pekerjaannya yang akan berlanjut. Tentang otoritas, tentang panggilannya, yang akan diberikan kepada gerejanya, bagi kepada siapa? Pertama dimulai kepada para rasul, kemudian dimulai kepada siapa? Kita gerejanya. Para rasul tidak sempurna. Bahkan sebelum Yesus memilih 12 murid ini, Yesus berdoa, kepada siapa? Bagi orang-orang yang tidak sempurna ini. Tapi kepada orang yang tidak sempurna ini, kepada Petrus juga kepada kita. Coba kalau Anda baca di Alkitab, Petrus itu banyak kekurangannya loh. Banyak enggak sempurnanya. Tapi Allah, Kristus mau bersedia membangun gerejanya. Dan di situ kalau Anda baca di Alkitab, menetapkan Petrus, sebagai apa? Sebagai salah satu, sebagai batu fondasinya. Nah oleh sebab itu dari sini, kalau Anda lihat Tuhan itu bersedia, Tuhan itu mau bermitra dengan orang yang tidak sempurna, bekerja sama. Begini loh, kalau biasanya orang yang kalau mau bekerja sama, buat proyek besar, pasti dong dilihat latar belakangnya apa, kemampuannya bagaimana. Tuhan itu kan maha tahu, jelas-jelas secara latar belakang, jelas-jelas secara kemampuan manusia, Petrus atau kita yang tidak sempurna ini, tidak bisa memenuhi kualitas atau standar untuk membangun gerejanya. Gerejanya ini bukan hanya gedung, gerejanya ini bicara soal sekumpulan orang-orang percaya, jemaatnya. Nah kalau dilihat dari secara hitung-hitungan yang orangnya tidak sempurna ini, seharusnya tidak bisa dipercayai. Perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Tapi, Kristus hari itu memberikan otoritas kepada Petrus untuk mendirikan jemaatnya. Karena kenapa? Karena begini, Yesus adalah pembangun bangunan. Yesus menentukan kapan dan di mana, dan bagaimana bangunan itu berdiri atau diangkat. Yesus adalah sumber dari semua aktivitas dalam bingkai yang membingkai bangunan, yaitu kita gerejanya. Yesus adalah sumber semuanya. Oleh sebab itu ketika Yesus menetapkan, dia tidak sekedar hanya menetapkan. Tapi dikatakan apa? Ada otoritas, ada kuasa yang menyertainya. Tidak heran, sekalipun kalau Anda baca di Alkitab, Petrus berulang kali hampir gagal. Petrus dikatakan, dia menyangkal Yesus sebanyak tiga kali. Petrus juga yang sempat putus asa dan kembali kepada pekerjaannya setelah dia gagal. Yesus mendatanginya secara personal dan memberikan tawaran kembali kepadanya. Bawa kembali kepada panggilan, kepada mandat, yaitu kenapa? Untuk membangun gerejanya. Dikatakan Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. itu kesempatan kembali diberikan kepadanya. Kenapa? Tuhan itu konsisten. Tuhan itu kalau dia memilih, dia itu memberi kemampuan, sekalipun pernah jatuh, sekalipun pernah gagal, sekalipun pernah merasa tidak bisa dan tidak mampu. Dia Allah yang sanggup membawa kita kembali kepada rencananya. Dan kalau Anda baca di sepuluh pasal dalam kisah para rasul, kalau teman-teman baca, itu menunjukkan sungguh loh, Petrus itu adalah fondasi di mana batu-batu pertama, yaitu jemaat Kristus, orang-orang Kristen diletakkan. Dia adalah kepala atau pemimpin dari kerasulan yang diakui. Dia adalah pemimpin dari gereja yang diakui, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, di dalam gereja Kristenan di awal-awal. Karena kenapa? Karena itu memang yang Tuhan tetapkan, dia sebagai pioner, dia sebagai orang yang pertama mendirikan jemaatnya. Dan dikatakan Allah mau tidak menguasainya. Maksudnya begini, sejak saat itu ada kepercayaan yang Tuhan berikan, yaitu apa? Menjadi penatalayan, yaitu apa? Gerejanya. Dan kunci ini diberikan, kunci-kunci kerajaan Allah, diberikan kepada siapa? Kepada Petrus. Maksudnya apa? Yaitu begini, ayat ke-19, kunci kerajaan surga itu apa? Yang keempat tadi, jadilah, tadi setelah Anda tadi, jadilah murid Kristus, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kemudian tadi, yang ketiga menerima kepercayaan Allah, dan yang keempat hari ini adalah ini, jangan berhenti hanya menerima kepercayaan Allah, jadilah mentor, atau pemimpin rohani, yang bertanggung jawab. Sama seperti Petrus, di ayat 19 dikatakan begini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi begini, Petrus itu bukan hanya ditetapkan untuk menjadi orang yang men-support saja, enggak loh. Tapi Petrus ini, dia dikasih pelayanan, dikatakan memegang kunci kerajaan surga adalah begini, dia itu menjadi pemimpin, yang memberikan keputusan, yang punya otoritas dan punya wibawa. Nah sama juga dengan kita, setelah kita jadi murid Kristus yang sejati, kemudian kita bertumbuh, kita menerima otoritas atau kepercayaan yang datangnya dari Allah. Jangan lupa, ada satu masa di mana kita ini dipilih sama Tuhan, jadi pemimpin, membimbing orang lain. Untuk apa? Untuk gini loh, kita ini memberikan keputusan, atau mengarahkan keputusan-keputusan, itu yang keputusan yang bukan sembarangan. Dan fungsinya begini, dikatakan mengikat dan melepas. Dikatakan di ayat ke-19 tadi, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maksudnya begini, apa mengikat dan melepas di sini? Ini sama sekali begini, kita tidak punya kuasa dalam hal soal pengampunan dosa. Dalam soal pengampunan dosa, yang punya kuasa itu adalah Tuhan saja. Kita tidak bisa mengatakan istilahnya begini, yang berhak untuk bisa punya kuasa untuk mengampuni dosa, itu bukan kita. Tapi ungkapan kata mengikat dan melepaskan itu begini, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam teknisnya begitu, mengikat itu artinya kita bisa melarang. Melepas itu artinya kita bisa mengizinkan. Di zaman dulu, guru-guru atau pemimpin-pemimpin rohani, atau pemimpin-pemimpin yang punya pengetahuan akan firman, akan taurat Allah, itu seperti Musa pada zaman dulu, orang-orang itu datang, ya umat itu datang, berkumpul dan berkata begini, ini masalahnya begini, atau raja zaman dulu, keputusannya bagaimana? Nah sama juga kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani, kuasa itu, otoritas itu dipercayakan kepada kita. Yaitu apa? Yaitu begini, kita ini diminta untuk membantu, menasehati, sehingga mereka dapat memutuskan, boleh enggak ya saya melakukan ini, tugas itu ya pertama kali diberikan kepada pemimpin-pemimpin gerejanya, pada masa itu buat Petrus, ayat ini kan buat Petrus, tapi ingat, di masa sekarang ini, Petrus-Petrusnya, yaitu adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pemimpin-pemimpin rohani, itu bukan hanya pendeta-pendeta saja, bukan hanya, hanya ciri-cirinya 12 orang saja, bukan, tetapi otoritas ini diberikan kepada engkau, diberikan kepada saya juga, untuk apa? untuk begini, untuk mengikat dan melepaskan di bumi dan di surga, maksudnya begini, untuk mereka bisa memutuskan, ketika kita ini memutuskan sesuatu, itu memiliki otoritas, memiliki kuasa, dan itu diberikan kepada kita, sehingga begini, nasihat kita, itu loh, kalau mereka dengarkan, kalau orang-orang itu, dengarkan apalagi nasihat ini, nasihat yang sesuai dengan firman Allah tentunya, dari orang-orang yang takut akan Allah, itu bisa menyelamatkan hidup loh. menyelamatkan hidup, maksudnya begini, bisa membuat orang tadi misalnya, ada orang yang mau bunuh diri, ada orang yang dia sudah putus asa, ternyata ketemu dengan Anda, para pemimpin-pemimpin rohani, yang bersedia membimbing, menasehati, menguatkan, akhirnya apa? dia bisa mengambil keputusan, itu tidak jadi loh, bisa membantu mengubahkan kehidupan orang, oleh sebab itu, jangan pernah sia-siakan ini, ini kepercayaan, dan tidak boleh disia-siakan untuk, atau tidak boleh digunakan untuk kepentingan diri sendiri, gunakan otoritas ini, untuk apa? untuk kerajaan surga, hal kerajaan Allah saja, itu kepercayaan bagi kita, oleh sebab itu, jangan pernah anggap remeh, kepemimpinan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, jangan pernah anggap remeh, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, mari yuk jadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, jadilah mentor-mentor rohani yang bertanggung jawab, begini, saya tutup dengan kalimat ini, nasehat dan teguran, para pemimpin yang takut akan Allah, nasehat dan teguran, yang sesuai dengan firman Allah, jika dapat diresponi dengan baik, oleh orang-orang yang kita muridkan, atau orang-orang yang terhilang yang mau meresponi dengan baik, itu akan bisa membawa orang mengambil keputusan untuk diselamatkan, itu akan bisa mendorong seseorang, untuk bisa bertumbuh secara rohani, jadi kalau kita memberikan nasehat, kalau kita memberikan teguran, ingat ini, cek yang pertama, hidup kita takut akan Allah atau tidak, yang kedua, apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan firman Allah atau tidak, jika nasehat dan teguran yang kita berikan, dari orang yang takut akan Allah, yaitu kita sebagai pemimpin rohani, dan itu sesuai dengan firman Allah, itu bisa mengubahkan kehidupan orang, dan mendorong orang mengalami pertumbuhan rohani, sebenarnya, orang yang menemukan pemimpin yang takut akan Allah, orang yang menemukan pemimpin yang perkataannya, itu adalah perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Allah, perkataan-perkataan yang bijaksana, orang-orang yang punya pemimpin demikian adalah orang-orang yang sangat diberkati, berarti sangat diberkatilah orang-orang di sekeliling Anda, jika kalian semua, jika saya dan Anda, kita semua punya kualitas seperti itu, jadilah apa? Jadilah pemimpin yang takut akan Allah, dan setiap nasehat, teguran yang kita ucapkan, itu sungguh-sungguh sesuai dengan firman Allah. Mari jadilah murid Yesus yang sejati, mari kita bertumbuh dalam pengenalan akan firman Allah, marilah kita sungguh-sungguh, ayo kita memiliki, kita terima bersedia memiliki kepercayaan Allah, dan jadilah pemimpin-pemimpin rohani yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat firmanmu, Tuhan jadikan kami bukan hanya sekedar pendengar, tapi jadikan kami pelaku-pelaku, berdoa untuk para peserta Elkon, dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jadikan mereka murid-murid Yesus yang sejati, jadikan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang diurapi, yang takut akan Tuhan, dan melahirkan banyak pemimpin-pemimpin, dimanapun mereka berada, materekan di dalam nama Tuhan Yesus. Para peserta Elkon, mari kita sama-sama jadi berlaku firman, mari sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan, jadilah murid Yesus yang sejati, dan jadilah orang-orang yang memuridkan orang lain. Mereka menantikan kehadiranmu, mereka menantikan perkataanmu yang takut, dari orang-orang yang takut akan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Margaret Wu, yang dikenal dengan sebutan Kak Mek, menyelesaikan sarjana musik di Amerika, dan menjadi seorang music educator. Kak Mek kembali ke Indonesia, dan kemudian meresponi panggilannya pada tahun 2010, di dalam menggembalakan anak-anak selama 6 tahun. Kegerakan kebangunan rohani terjadi pada anak-anak, dan kegerakan itu terus Tuhan kerjakan sampai saat ini. Sejak tahun 2016, Kak Mek mengembalakan anak-anak muda di gereja Mawar Sharon, yaitu Army of God. Bersama dengan suaminya Wiki Ang, mereka rindu melihat anak muda yang bertumbuh kuat dalam Kristus, berkuat dalam kehidupan mereka, dan membawa dampak yang signifikan dimanapun mereka berada. Mari kita sambut Pastor Margaret Wu. Di sesi ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana memimpin dengan urapan di Leaders Conference yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin. Dan kita mau lihat, kalau misalnya orang melakukan sesuatu, ada perbedaan dengan orang yang bernyanyi, dengan penyanyi yang punya urapan. Beda pengkotbah dengan pengkotbah yang diurapi. Beda juga pemimpin dan pemimpin yang diurapi. Kalau Anda diminta memilih, pastinya Anda akan memilih menjadi pemimpin yang diurapi. Bukan hanya sekedar pemimpin yang menjalani job description atau harapan-harapan dari orang yang ada di atas lagi, atau hanya menyelesaikan tugas. Dan waktu kita dipilih jadi pemimpin, pasti Anda juga merasa bahwa ada beban yang Tuhan taruh di hati, ada kerinduan ya untuk membawa berkat, untuk menginspirasi, untuk membantu orang lain. Karena kepemimpinan itu bukan tentang diri sendiri. Kita dipilih dan kita diurapi, itu pun untuk orang lain. Jadi kita harus mengerti yang artinya pemimpin yang diurapi itu, pemimpin yang mengalami proses seperti apa. Gimana sih supaya waktu memimpin itu enggak berasa seperti dituntut dan punya pressure, tapi bisa memimpin dengan enjoy, karena disertai dengan pengurapan dari Tuhan ya. Jadi saya lihat kalau di perjanjian lama khususnya, bukan pemimpin, di perjanjian lama, urapan itu dilambangkan dengan minyak. Jadi kalau misalnya raja yang diurapi, itu dituang minyak di atas kepalanya oleh nabi dan hamba Tuhan. Dan di Masmur, pasal yang 133 ayat yang 2, kita tahu ada firman Tuhan yang berbunyi, bak urapan di kepala harun yang kejanggut dan jubahnya turun, yaitu minyak yang mengalir dari kepala harun, sampai kepada janggut, sampai kepada jubah, dan turun sampai ke lantai. Dan kalau kita ngomong tentang minyak, itu adalah bentuk liquid, bentuk cairan, yang kalau cairan itu kita alirkan, maka cairan itu akan berkumpul di bawah gitu loh. Akan berkumpul, namanya gravitasi ya, barang aja kalau jatuh itu pasti ke bawah. Apalagi cairan menetes, 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 dan tergenang dengan jumlah yang banyak itu di bawah. Dengan ilustrasi ini saya melihat, harun itu adalah seorang pemimpin. Waktu minyak di kepalanya itu mengalir, sampai ke janggutnya, kemudian jubahnya dan turun ke bawahnya, Tuhan itu mau urapan kita sebagai seorang pemimpin, itu bukan dicicipi dan dinikmati oleh diri kita sebagai pemimpin. Tapi urapan yang dikasih Tuhan, yaitu minyak, itu mengalir sampai ke bawah. Ke bawah itu artinya sampai kepada orang yang dipimpin. Jadi urapan yang Tuhan kasih bukan untuk kita, tapi urapan yang Tuhan kasih itu untuk orang lain. Kita dipilih oleh karena orang lain. Kita diurapi karena orang lain membutuhkan. Kalau Anda sedang mendengarkan sesi ini, saya percaya banget Anda-Anda adalah orang yang menginginkan. Anda adalah orang-orang yang menantikan untuk Tuhan urapi lebih lagi. Gimana caranya untuk diurapi lebih? Kalau di perjanjian lama berbicara tentang minyak yang adalah urapan, itu bukan minyak sembarangan. Di keluaran ada disebut bagaimana Tuhan kasih caranya membuat minyak itu dengan sangat detail. Coba kita lihat yuk di keluaran pasal yang ke-30, ayat yang ke-34, mengenai ukupan yang kudus. Keluaran 30, 34 ya ayatnya ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah ra, samalah wangi-wangian itu, serta kemenyan yang tulen. Masing-masing sama banyaknya. Semua ini haruslah kau buat menjadi ukupan suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kau buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Dari keluaran pasal yang ke-30 ini, saya bacakan tadi ayat 34 sampai kepada 38. Ada kata yang meloncat, yang menarik. Waktu Tuhan kasih petunjuk yang detail banget. Rempah-rempahnya seperti apa, dan kemudian dibuatnya seperti caranya apa, ukurannya sama-sama masing. Nah, satu kata yang menarik ini meloncat, yaitu. Janganlah, sorry saya lihat dulu ya sebentar ya. Ayat yang ke-36. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus. Kau giling sampai halus. You crushed it. Dan waktu dikatakan kau giling sampai halus, Tuhan berbicara di hati saya. Seorang pemimpin yang diurapi, hidupmu itu akan digiling, diproses sama Tuhan sampai halus. Rempah-rempah ini waktu digiling, waktu di crush, maka dari rempah-rempah itu akan keluar minyak yang terbaik. Minyak yang akhirnya dijadikan minyak urapan. Dikatakan lagi di keluaran yang 30 ini, selain daripada kata yang melompat ya, digiling. Ada lagi nih, dikatakan minyak yang kau buat itu, janganlah kau buat bagi kamu sendiri. Ya kan? Kemudian ayat selanjutnya bilang, orang yang bermaksud menghirup baunya, yaitu untuk dirinya sendiri, akan dilenyapkan dari antara bangsanya. Minyak urapan ini untuk dipakai Tuhan untuk orang lain. Kita diberikan kekuatan dan dipilih menjadi pemimpin untuk orang lain. Tapi kalau misalnya kemuliaannya kita curi hanya untuk pujian, untuk penerimaan dan pengakuan dari orang lain, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita sedang mencemari urapan itu. Biarlah urapan yang Tuhan kasih, kita salurkan kepada orang lain, dan setelah itu, jangan lihat skornya. Jangan lihat keberhasilannya. Move on, dan langsung lihat ke depan lagi, dengan kerinduan yang lebih besar lagi. Tuhan, pakai aku selanjutnya. Apalagi Tuhan. Aku mau lebih lagi Tuhan. Beban apalagi Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan double porsi pada saat itu, karena kita tidak menghirupnya. Karena kita tidak membuatnya untuk diri sendiri. Jadi ingat ya, jangan lihat skornya. Jangan mencicipi keberhasilannya, mencuri kemuliaannya. Karena sewaktu itu di crush semua, dan Anda mengalami terobosan, mengalami kemenangan di dalam pemakaian Tuhan. Tuhan punya kemenangan yang lebih besar lagi, untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Dan juga di perjanjian baru, kalau di perjanjian lama, urapan ini dilambangkan dengan minyak, dibuat dengan cara yang begitu khusus, dengan cara yang begitu detail ya. Nah, di perjanjian baru, berbeda lagi, urapan yang dipakai, untuk orang-orang yang Tuhan pilih. Kita lihat sama-sama ya, di Lukas pasal yang keempat, ayat yang delapan belas dan sembilan belas. Lukas pasal empat belas, ayat yang ke delapan belas dan sembilan belas. Ya. Beginilah bunyinya. Ayat yang ke delapan belas. Oh, bukan empat. Tadi saya bilang Lukas empat apa empat belas ya? Empat ya, bukan empat belas ya. Lukas empat, ayat yang ke delapan belas sampai sembilan belas. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di perjanjian baru, waktu Yesus datang sebagai juru selamat, dan kemudian memberikan dirinya, dikorbankan di atas kayu salib, dan kemudian Tuhan mati bangkit pada hari ketiga, menjanjikan roh kudus kepada setiap orang yang percaya. Dan roh kudus diberikan kepada setiap orang yang meminta, dan di perjanjian baru, roh kudus ini adalah pengurapan, roh Tuhan yang dicurahkan, itu adalah pengurapan untuk orang-orang percaya. Karena kita telah diperdamaikan, dengan Allah Bapak di surga, dan roh kudus dijanjikan, roh kudus yang lebih dekat, dengan kita dibandingkan apapun. Kita tahu, Yesus yang mati untuk kita di atas kayu salib, menyelamatkan kita, itu memberikan pribadi yang begitu berharga, dalam hidup kita. Dan pribadi ini bernama roh kudus. Roh kudus yang senantiasa melihat, waktu kita bangun, waktu kita tidur, waktu kita ada di ruangan yang gak ada orangnya, melakukan apapun yang orang gak lihat, roh kudus ada bersama denganmu. Dan itulah pengurapan bagi hidup orang percaya. Saya harap Anda mengerti arti urapan ini. Urapan ini bukanlah tentang hamba Tuhan yang punya pelayanan dan punya jam terbang, dan kemudian mempraktekannya dengan wujud manifestasi orang-orang yang di jamah Tuhan. Tapi saya ingin Anda mengerti dengan sangat simple, bahwa setiap orang percaya adalah orang yang diurapi. Setiap orang percaya yang menghargai roh kudus, roh yang lembut, roh yang dijanjikan kepada orang-orang yang percaya dan menjaganya dengan baik, maka orang itu adalah orang yang berjalan di dalam pengurapan. As simple as that, as simple as that. Anda yang mendengarkan ini pun, Anda adalah orang-orang yang diurapi. Tapi perlu dijaga saudara, perlu dijaga. Orang yang setia di dalam menjaganya, orang yang dengan sadar, dengan sengaja, tahu bahwa pengurapan itu menyertainya. Maka orang itu akan menjaga hadirat daripada pengurapan itu. Dan orang yang menjaganya, akan mengoperasikannya dengan kerjasama dengan roh kudus. That's anointing. That's called anointing. It's not about your position. Bukan tentang posisi. Bukan tentang kamu masih CGL. Kamu masih coach. Kamu bukan VL. Kamu bukan gembala. Bukan. Tuhan rindu memakai setiap orang dengan double porsi. Kalau orang ini bisa dengan takut dan gentar menjaga urapan itu. Setiap orang diurapi. Tapi bagaimana orang itu menjaga urapan, itulah yang membedakan apa yang dia lakukan diurapi apa enggak. Apakah engkau pemimpin atau engkau pemimpin yang diurapi. Apakah engkau pengkotbah atau pengkotbah yang diurapi. Apakah engkau WL atau engkau adalah WL yang diurapi. Itu tergantung bagaimana cara menjaganya. Di awal tadi saya menjelaskan pengurapan itu dihasilkan dari proses yang digiling Tuhan. Proses yang Tuhan crush untuk menghasilkan itu. Di perjanjian baru ini saya ingin mengajarkan bagaimana berjalan di dalam pengurapan itu. Bagaimana diaktifasi di dalam pengurapan itu. Karena roh Tuhan yang ada di dalam kita itu akan membuat kita melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Wow, that's amazing. Anda akan melihat bagaimana roh Tuhan bekerja memampukan Anda. Melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Dan salah satu halnya saya mau katakan itu adalah influence. Itu adalah influence. Sebuah pengaruh. Jadi pengaruh itu tidak tergantung hanya dari apa yang Anda bisa lakukan. Bukan melulu tentang do, do, do. Sibuk melakukan ini dan itu. Tapi kalau yang namanya pengaruh, influence, itu melewati tempat. Itu menembus waktu. Karena roh sendiri bekerja itu tidak dibatasi waktu dan tidak dibatasi tempat juga. Anda berpartner dengan roh kudus yang bisa melakukan jauh melebihi apa yang Anda bisa lakukan. Dan waktu Anda mau berpartner dengan roh kudus, ada harga yang harus dibayar saudara. Saya ingat sebuah cerita tentang wanita yang mengurapi kaki Yesus. Menyekahnya dengan rambutnya. Dan dia membeli minyak yang mahal. Dia pecahkan buli itu dan dia menyekah kaki Tuhan Yesus. Dan dia tahu ini sudah saat-saat terakhirnya dengan Tuhan Yesus. Dan dia mempersembahkan yang terbaik minyak narwastu yang mahal harganya. Dan pada waktu itu orang kaget. Kenapa minyak yang begitu mahal dipecahkan begitu saja? Tapi wanita ini tahu dia mengambil bagian yang terbaik. Yaitu sebuah pengorbanan. Dan waktu dia pecahkan minyak narwastu itu gak bisa ditahan. Seluruh isi ruangan itu mencium bau wangi-wangian itu. Suatu Anda berkorban. Extra mile in your life. Saudara, the atmosphere will change. And that's called anointing. Atmosphere itu akan berubah. Seluruh isi ruangan. Orang yang ada di sudut di ruangan bagian manapun. Akan mencium wangi-wangian yang dipecahkan dari pengorbanan seorang wanita ini. Yang menangis dan menyekah kaki Tuhan Yesus. You know, your sacrifice counts. Pengorbananmu itu diperhitungkan Tuhan. Anointing itu diaktifasi dan anointing itu akan bertambah kental sewaktu kita mau berkorban di dalam hidup kita. Kita mau mengambil waktu yang terbaik melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sewaktu kita mau ambil waktu sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin di saat enggak ada yang melihat. Sewaktu Anda enggak mengajar CGT. Sewaktu Anda enggak mengajar MSC. Sewaktu Anda enggak pimpin CG. Sewaktu Anda tidak sedang memberikan counseling kepada member. Anda sendiri sih. Apakah spirit seorang pemimpin itu diaktifasi bersama dengan roh kudus? Itulah yang menentukan jam-jam yang tadi saya sebut. Jam-jam kotbah. Jam-jam counseling. Jam-jam di atas mimbar. Waktu ada platform. Anointing itulah yang akan menentukan yang waktu tersembunyi itu. Apakah kita berkorban? Apakah Anda berkorban dengan waktu yang terbaik di pagi hari bersyafaat untuk gereja Tuhan? Apakah Anda memakai waktu yang terbaik sebelum tidur? You give your rest and your night. Dan mengambil waktu untuk mengangkat syafaatmu atas member-member CG. Atas jemaat Tuhan. Atas pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Atas kebutuhan-kebutuhan mereka. Apakah Anda berdiri di tempat yang lebih tinggi? Are you standing in a higher ground? And you plead your prayer in the presence of God. And you cry for them. And then you say, God, these are your people. Apakah engkau sekali lagi, memang Tuhan enggak perlu diingatkan. Tuhan ingat dan Tuhan tahu setiap perkara. Setiap orang dan Tuhan tahu. Bahkan orang yang berdosa pun. Tuhan menanti-nantikan mereka untuk kembali. Apalagi umatnya. Tuhan pasti enggak pernah lupa. Tapi itulah yang membedakan. Waktu Anda sebagai pemimpin. You stand in a higher ground. Dan Anda bersyafaat. Anda minta petisi sama Tuhan. Dan sekali lagi seperti Musa. Mengingatkan Tuhan. Tuhan luputkan mereka Tuhan. Pemimpin yang berjaga-jaga atas umatnya. Pemimpin yang meminta, yang mengingatkan Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan ini umat kesayangan-Mu Tuhan. Tuhan ini umat pilihan-Mu Tuhan. Tuhan engkau tahu pergumulan mereka Tuhan. Tuhan percepat Tuhan untuk mereka mendapat jawaban doa. Tuhan jangan engkau izinkan mereka berlama-lama di dalam kesengsaraan mereka. Di dalam penderitaan mereka. Saudara, pengorbanan yang engkau angkat. Di dalam air matamu. Yang engkau curahkan di dalam doa syafaat. Di saat itulah. Urapan itu diaktifasi. Di saat itulah. Tuhan sendiri melihat. Ini hambaku yang baik dan setia. Urapan itu bukan semata-mata. Hanya kerinduan. Ingin dipakai Tuhan. Tapi dibuktikan juga lewat pengorbanan. Sewaktu Anda setia. Anda setia. Di masa enggak ada yang melihat. When you are alone. Anda sedang memecahkan minyak narwastu di kaki Tuhan. You will be surprised. Pada saat itu. Rokudus bekerja. Berpartner dengan Anda. Menyelesaikan. Banyak perkara. Yang tangan kamu itu sebenarnya enggak kesampaian sampai ke sana. Rokudus bekerja. Taking care of things. That you are not able to take care. Dan ini juga menjadi salah satu kesaksian hidup saya. Sewaktu saya tahu. Banyak hal yang harus diselesaikan. Message yang masuk. Belum sempat saya jawab. Karena sedang meeting. Karena sedang ini. Sedang itu. Tapi sewaktu saya menaruh kepercayaan saya. Kepada Rokudus. Saya tahu. Rokudus bekerja. Di dalam bagian yang saya tidak bisa kerjakan. Saya tahu. Things will be taken care of. Tapi karena saya kenal dengan pribadi Rokudus. Bukan karena saya memaksakan iman saya. Bukan karena. Gimana ya. Kalau misalnya kita dengan teman. Oke. Teman itu kan berbagai macam. Kalau Anda minta tolong ya. Anda lebih nyaman minta tolong sama teman yang udah kenal banget. Udah deket banget. Atau kamu minta tolong sama teman yang enggak terlalu deket. Pastinya yang deket kan. Misalnya kamu tiba di kota. Kota tempat Anda tinggal. Di airport. Kamu minta orang jemput gitu ya. Ayo. Minta siapa jemput. Enggak mungkin. Kamu nyaman kan. Minta dijemput sama teman yang enggak terlalu deket. Pastinya kamu minta jemput teman dekat. Gitu loh. Ya kan. Nah terus mintanya itu juga enggak perlu pakai intro dan bahasa-bahasi segala macem. Kamu pasti akan angkat telepon. Eh gue udah sampai nih. Jemput dong. Gitu ya. Langsung to the point. Karena apa? Karena sudah dekat. Saudara. Rok Kudus juga adalah sahabat terdekat kita. Tapi kita jangan ngaku-ngaku sahabat. Kalau kita enggak membangun hubungan. Gitu. Tapi dengan Rok Kudus juga enggak. Contohnya ngomong seperti sama teman dekat tadi ya. Kita tetap hormat. Karena Rok Kudus adalah Tuhan. Adalah Allah Bapak. Adalah Yesus. Kita hormat. Kita tahu. Itu adalah kasih karunia. Yang sebenarnya kita tuh enggak layak. Itu adalah kasih karunia. Dengan hormat. Dengan kita menghargai. Dan kita menjaga hubungan kita dengan Rok Kudus. Maka Rok Tuhan yang ada padamu. Itulah yang mengurapi kamu. Nah. Dengan ini diaktifasi. Apa yang Anda harus lakukan. Di Lukas Pasal yang keempat tadi kita baca. Rok Kudus yang mengurapimu. Meminta untuk kita. Menyampaikan kabar baik. Kepada orang-orang miskin. Dan ia mengutus kamu. Untuk memberitakan. Beritakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat. Tuhan telah datang. Pemimpin jangan terperangkap di dalam program. Pengurapan Tuhan dan Rok Tuhan yang dicurahkan padamu. Hanya untuk satu tujuan. Hanya untuk satu tujuan. Yes. Training is good. Yes. Program is good. Materi-materi yang menambahkan wawasan kita. It's all good. It's all good. Tapi satu hal. Tidak berhenti di sana. Waktu kita punya wawasan itu. Let's say kita training orang. Itu pun untuk orang yang kita training. Menyelamatkan jiwa yang tersesat. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita ajarkan. Bahkan pemimpin sendiri pun. Tetap harus melakukannya. Yaitu memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yaitu menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang miskin jiwanya. Kepada orang yang masih tertekan. Kepada orang yang masih terbelenggu. Make sure. Leaders. We are not capture. Kita tidak terperangkap. Di dalam program-program yang ada di gereja. Kita tidak terperangkap di dalam kata ministry. Kita tidak melakukannya hanya karena ada kegerakan bersama-sama. Hanya karena ada movement yang diadakan. Harusnya kalau roh Tuhan yang diam di dalam kita. Roh yang diaktifasi. Roh kudus yang kita cari sehari-hari. Yang kita bangun hubungan pengenalan akan dia. Itu mendesak kita. Itu mendesak dan mendorong kita. Keluar membawa movement. Movement itu. Anda sendirilah yang adalah movement itu. Anda sendirilah yang ada momentum itu. Bukan panitia. Bukan pemimpin-pemimpin yang ada dalam tim. Tapi Anda sendiri adalah movement. Bersama dengan roh kudus. Anda akan membawa atmosfer kerajaan surga di keluarga Anda. Bersama dengan roh kudus. Anda akan membawa atmosfer hadirat Tuhan di tempat kerja. Kepada orang-orang yang Anda doakan lewat telepon. Kepada orang-orang yang Anda temui lewat online. Lewat video call. Ada atmosfer. Ada pengaruh. Khususnya saya berbicara kepada coach. Anda harus masuk di dalam pengurapan ini. Bukan lagi pengurapan orang percaya. It's not the leper's anointing. Karena ada tiga macam anointing. Anda harus masuk di dalam pengurapan yang berbicara. Tentang pengaruh. Yang melewati ruang. Dan melewati waktu. Karena coach gak bisa hadir. Di setiap CG. Setiap pertemuan. Anda harus menilik dan gantian satu per satu. Nah gimana dong. Kalau saat ini Anda bisa hadir di CGA. Dan gak bisa hadir di CGP. Di saat itulah urapan berbicara. Pengaruh Anda ada di sana. Anda minta supaya roh kudus. Mengambil bagian di mana Anda tidak bisa. Mengambil bagian di dalamnya. Bekerja sama. Berpartner dengan roh kudus. Influence yang Anda bawa. Bukan cuma di CGA. B, C. Tapi coach yang ada 15 CG. Ada 20 CG. Tidak ada yang mustahil. Karena roh kudus bisa bekerja dengan luar biasa. Amin. Amin. Dan waktu orang-orang beroperasi di dalam anointing ini. Saya sampai kepada bagian yang terakhir. Awal-awal saya membagikan anointing ini. Perlu di crush, digiling sampai minyaknya keluar. Kemudian dibutuhkan sebuah pengorbanan. Pengorbanan di dalam mengaktifasi anointing ini. Berjalan bersama dengan roh kudus. Di dalam hubungan yang pribadi. Pengorbanan yang diberikan. Dan yang terakhir. Urapan ini harus diperbaharui setiap hari. Tidak bisa berjalan dengan pengorbanan yang lama. Memimpin kalau sudah lama. Anda tidak bisa mengatakan. Ah, ini salah satu hari minggu lagi. Ah, this is just another Sunday. Ah, this is just another CG. Apalagi bagi orang yang sudah sering melakukannya. Berhati-hatilah untuk tidak terjebak dalam rutinitas. Kamu sudah tahu bagaimana caranya berkotbah. Kamu sudah tahu bagaimana caranya WL. Ah, kamu sudah tahu lah. Kira-kira kalau caranya mimpin CG itu seperti apa. Ah, sudah tahu lah. Anointing itu selalu baru. Tuhan tidak pernah melakukan yang sama berulang-ulang. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kreatif. Memakai orang saja dengan cara yang berbeda. Tuhan pakai Saul berbeda dengan Tuhan pakai Daud. Tuhan pakai Daud berbeda dengan Tuhan memakai Salomo. Sampai cucu turunannya tidak ada yang sama. Setiap orang itu unik. Untuk itu setiap pagi. Suatu bangun. Kuduskanlah dirimu. Supaya pengurapanmu baru. Sanctify yourself. Masuk hadirat Tuhan dengan membasuh diri kita. Meminta sekali lagi arahan pengampunan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tidak dilihat Tuhan. Memimpin tidak boleh memakai jubah pride. Tidak boleh memakai jubah ego. Bagaimana kerendahan hatimu waktu awal-awal jadi pemimpin mudah ditegur. Mudah dikasih masukan. Sampai hari ini sudah berapa tahun pun Anda jadi pemimpin evaluasi dan minta Tuhan yang tilih. Tuhan apakah hatiku masih sama seperti yang dulu. Apakah aku masih mudah diajar Tuhan. Atau jangan-jangan aku sudah mengenakan jubah pride. Aku sudah punya ego yang susah dikikis. Yang orang sudah gak bisa dekati. Yang orang sudah gak bisa kasih masukan. Kalau ada tanda-tanda seperti itu. Belum terlambat untuk sekali lagi koyakkanlah hati. Koyakkanlah hatimu. Katakan Tuhan ampuni aku. Supaya Anda tidak jatuh lebih dalam lagi. Awal-awal gejalanya pemimpin menjadi insecure. Awal-awal gejalanya pemimpin menjadi kehilangan jati diri adalah ego dan pride. Yang gak bisa ditegur. Gak bisa diajar. Gak bisa dikasih masukan. Dan selalu mau terlihat baik. Itu adalah gejala yang sangat bahaya. Semakin dini terdeteksi. Maka semakin dini Anda bisa meminta. Tuhan bebaskan Anda. Dan anointing ini akan Tuhan perbaharui lagi. Setiap hari punya anointing yang baru. You learn something? Yes? Amen? Amen? Saya berdoa supaya setiap pemimpin yang mengikuti leadership conference ini. LC. Leadership Community. Ya, I'm sorry. Saya lupa. LC ya. Bisa naik level. Bisa upgrade. Menjadi orang-orang yang berjalan dan berlari. Tidak menjadi letih. Tidak menjadi lesu. Tapi orang yang terbang tinggi. Seperti Raja Wali. Kuat di dalam pemakaian Tuhan. Haleluya. 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 Dan kami percaya. Ruh kudus yang tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Akan terus berkarya. Jagalah roh itu dengan hati-hati. Dengan takut dan getar. Dimanapun engkau berada dan apapun yang engkau lakukan. Dia menyertai-Mu. Dia memberikan-Mu kemenangan. Thank you Tuhan. Kami memateraikan sesi ini. Kami memateraikan kebenaran ini. Tancapkan di roh hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan setiap leader-leader ini. Siap dipakai Tuhan. Dan berjaran dengan urapan. Dan mereka disebut sebagai pemimpin yang diurapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Sama-sama katakan. Amen. Wow luar biasa banget. Dari dua sesi yang sudah kita dengarkan hari ini. Saya pribadi sangat-sangat diberkati. Dan hati ini membara dengan api kegerakan. How about you Reh? Bener Paul Cik. Rasanya aku tuh pengen more and more. Tapi sayang ya hari ini kita harus udahan dulu. Bener. Dan gak nyangka kita sudah melalui empat sesi yang begitu luar biasa. Jangan lupa besok di channel Youtube yang sama. Dan di jam yang sama. Yaitu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa lagi secara online. Di dalam Elkon hari yang kedua. Dan pastinya sesi besok akan semakin mempertengkapi. Dan membakar hati setiap kita. Oh iya Cik. Kan kita semua udah dapet nih workbook Elkon. Nah terus gimana tuh Cik? Nah selain sebagai panduan. Workbook itu juga akan dipergunakan. Di hari-hari mendatang. Sebagai bahan diskusi. Untuk teknisnya akan dijelaskan oleh para TL dan oleh para coach di kemudian hari. Oh biar setiap materi yang kita peroleh hari ini gak menjadi sia-sia. Dan bisa kita aplikasikan ya. Keren banget ya Cik. That's right. Oke deh teman-teman. Sebelum kami berdua undur diri. Mari arahkan tanganmu ke depan. Dan mari kita berdoa. Bapak yang baik terima kasih buat penyertaanmu di sepanjang sesi hari ini. Tuhan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap benih firmanmu dan setiap benih pengajaran yang sudah dibagikan. Supaya benar-benar jatuh di tanah hati yang terbaik. Sehingga setiap jemaat AOG, pemimpin-pemimpin di AOG tumbuh menjadi pemimpin yang luar biasa dipakai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Selain itu kami juga berdoa pertemukan kami juga secara online di esok hari, di Elkon hari yang kedua. Tuhan berdoa buat setiap pembicara yang ada dan berdoa buat setiap army of God di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami juga mempersiapkan dengan hati yang haus dan lapar. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur lanjutkan kasih karuniamu di dalam kehidupan setiap jemaat AOG dimanapun mereka berada. Kasih damai sejahtera, penyertaan, kasih setia, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Army of God bangkitlah dan menjadi teranglah serbab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan turun atasmu. Kiranya berkat perlindungan daripada ala Bapak, ala Putra, ala Rauh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.